Anda masih bersama saya Ria Diri FKD seputar Bandung Reh Malam. Pemirsa terkait kerusuan yang terjadi di Jakarta Rabu kemarin, Gubernur Jopara Triduan Kabil berharap masyarakat mampu mengendalikan diri dan menyatakan pendapat sesuai dengan aturan dan cara yang damai. Dirinya pun berharap kerukunan dan kedamaian bangsa Indonesia kembali terajut setelah pemilu 2019 usai. Ditemui di Gedung Pakuan Rabu Malam, Gubernur Jopara Triduan Kabil menyatakan setelah berkoordinasi dengan Kapolda, Pangdam dan semua kepala daerah Jawa Barat kondusif. Namun ada warga Jawa Barat yang ikut berunjuk rasa ke Jakarta. Dirinya pun mengimbau agar warga mampu mengendalikan diri dan menyatakan pendapat dengan cara damai. Menurut Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini, saat ini apapun terkait pemilu diserahkan pada aturan hukum yaitu Mahkamah Konstitusi. Tapi memang tidak bisa dihindari ada sebagian warga Jawa Barat yang ikut ke Jakarta. Nah, kemudian setelah kita melukur, ASBI Gubernur Jawa Barat mengimbau yang pertama, mari kita semua, baik dari warga maupun aparat, untuk mampu mengendalikan diri. Karena sekarang juga bulan Suti Ramadhan, bulan pengendalian diri dan kesabaran saya kira harus diperlihatkan. Kemudian kepada yang menyampaikan pendapat, aspirasi, atau ujung rasa, dipersilahkan sesuai dengan aturan dan tentunya dengan cara yang damai. Emil pun berharap elit politik terutama di tingkat pusat memberikan statement yang menyejukkan, sehingga setelah pil pres usai, kerukunan dan kedamaian bisa kembali terajut. Budi Hartati, Bandung TV